Menko Perekonomian Air Langga Hartarto dinobatkan sebagai tokoh pemulihan ekonomi nasional untuk kategori ekonomi, korporasi, dan kesehatan. Pemberian penghargaan ini dilakukan pada Rakyat Merdeka Award tahun 2022 di Hotel Indonesia Kepinski, Jakarta pada Rabu 28 September lalu. Direktur Utama Rakyat Merdeka Group Kiki Iswara Darmayana menuturkan anugerah Rakyat Merdeka Award ini diberikan kepada tokoh dengan nilai tertentu. Di antaranya adalah memberikan segala sumbangsi terbaik, berdedikasi tinggi, serta bekerja sepenuh hati untuk pemulihan pasca pandemi dan kebangkitan Indonesia. Kontribusi dan kerja keras tokoh-tokoh ini sebut Kiki Iswara membuat Indonesia kembali baik perekonomiannya, mampu bertahan dari situasi global yang berat. Selain itu, kondisi keamanan dalam negeri tetap stabil terkendali, bahkan makin diperhitungkan di kancah dunia. Menko Air Langga Hartarto dinilai sukses menjadi ujung tombak untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab tekanan ekonomi dirasakan sebagai dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Air Langga Hartarto berhasil membawa perekonomian Indonesia kembali tumbuh setelah sebelumnya sempat minus akibat tekanan pandemi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi nasional sempat minus 2,7 persen pada tahun 2020. Namun, di bawah kepemimpinan Air Langga yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, telah berhasil mengembalikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kembali ke jalur positif sejak tahun 2021 dengan pertumbuhan di angka 2,69 persen. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terbilang langka karena sebagian besar negara lain di dunia mengalami resesi akibat kondisi perekonomiannya. Terlebih, saat ini muncul potensi resesi akibat Perang Rusia dan Ukraina. Namun, Indonesia justru optimis pertumbuhan ekonomi tahun ini mencapai 5 persen. Tidak hanya itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga menjadi penggerak keberhasilan program Kartu Prakerja. Saat ini, Kartu Prakerja sudah memasuki gelombang ke-39 dan berhasil mencatatkan peserta sebanyak 13,4 juta orang di seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Selain Air Langga Hartarto, ada 30 tokoh lainnya yang dianugerahi penghargaan Rakyat Merdeka World 2022. Tokoh-tokoh tersebut berasal dari berbagai kategori, yakni ekonomi, korporasi, kesehatan, infrastruktur, energi, dan lingkungan hidup. Selain itu, juga ada kategori politik, hukum, keamanan, teknologi, pangan, manufaktur, dan otomotif.